Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Persediaan oksigen nang mulai menipis di beberapa rumah sakit di Kalimantan Selatan Mulai tertolong dengan tibanya sebanyak 56 ton liquid oksigen Di Pelabuhan Trisakti Bandar Masih Banjarmasin Malam Senin 25 Juli 2021 Kedatangan 3 buah isoteng oksigen nang didatangkan Matan Surabaya Gasan memenuhi oksigen liquid di Banua Disabut PJ Kependur Kalimantan Selatan Persediaan oksigen nang mulai menipis di beberapa rumah sakit di Kalimantan Selatan Mulai tertolong dengan tibanya sebanyak 56 ton liquid oksigen Di Pelabuhan Trisakti Bandar Masih Banjarmasin Malam Senin 25 Juli 2021 Kedatangan 3 buah isoteng oksigen nang berisikan sebanyak 56 ton liquid oksigen Nang didatangkan Matan Surabaya gasan memenuhi oksigen liquid di Banua Disambut PJ Gubernur Kalimantan Selatan Saperijal Jat A PJ Gubernur Kalimantan Selatan Saperijal Jat A Wahidakuni memadahkan oksigen tersebut nantinya gasan memasok kebutuhan rumah sakit Terujukan pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan Menurut Saperijal Jat A, liquid oksigen sebanyak 56 ton ini bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam seminggu Namun lantaran banyaknya kebutuhan kemungkinan hanya bisa memenuhi kebutuhan oksigen dalam 2 atau 3 hari Saperijal Jat A menegaskan 3 buah isoteng oksigen nang berisikan sebanyak 56 ton liquid oksigen Nang turun dari kapal ini agar langsung dikosongkan dengan diisikan ke tabung-tabung kecil maupun wadah penyimpanan Sehingga 3 buah isoteng oksigen tersebut nantinya bisa dikirim kembali Agar pengiriman oksigen kadang terputus ke Kalimantan Selatan Saya ulangi, ada 3 isoteng yang akan turun dari kapal Saya minta dikosongkan malam ini Tabungnya untuk diisi langsung ke dalam Baik ke dalam tabung-tabung kecil maupun tempat penyimpanan Berikutnya langsung naik kapal kembali, jangan disimpan Sehingga besok sudah sampai ke Surabaya kembali Lalu bisa diisi di bawah kembali ke Kalimantan Jadi saya harus memastikan komunikasi antar instansi di lapangan ini berjalan lancar Antara penindu Kemenhub, KSOP KSOP, pihak Kolda, pihak pelayaran Pemilik perusahaan yang ini Stoordinasinya kuat dan lancar Jika ada hambatan, segera lapor saya untuk diambil keputusan dan kebijakan lebih lanjut Ini yang harus dilakukan Makanya kita cek di lapangan sampai dengan malam hari ini Saperja JM menambahkan Selain dari Surabaya, pihak KJuang masih menunggu kiriman liquid oksigen dari Bontang, Kalimantan Timur Wan produsen oksigen di Kalimantan selatan yang bisa memproduksi hingga 600 tabung oksigen dalam 24 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!